Sebuah rumah ambruk dan beberapa lainnya retak-retak setelah diguyur hujan terus-menerus di kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukaumi, Jawa Barat, Jumat sore. Warga diminta mengungsi oleh petugas. Rumah ini seketika ambruk setelah sebelumnya diterjang hujan ras dan angin kencang. Tim gabungan TNI, Polri dan BPBD langsung mendatangi lokasi dan mengimbau kepada warga agar waspada dan mengungsi. Tim terus memantau kondisi rumah warga yang beberapa diantaranya sudah mengalami keretakan. Selain curah hujan yang tinggi, rumah ambruk disebabkan oleh pergerasaran tanah karena bangunan yang terletak di perbukitan. Pihaknya juga mengimbau warga untuk waspada jika turun hujan dan segera mengungsi ke tempat yang lebih aman jika terjadi keretakan rumah. Diketahui, dilihat ada retakan kurang lebih 100 sampai 200 meter. Kedalaman retakan itu 1 meter. Terus kita himbau ke pemilik rumah agar merelokasi. Akhirnya pemilik rumah bersedia di relokasi. Ada 6 rumah yang kita relokasi. Kita langsung pasang polis lain. Sementara itu 4 orang tewas dan 12 orang lainnya hilang. Setelah bencana tanah longsor, melanda desa Simangulampe, Kabupaten Humbang, Hasudutan Sumatera Utara. Persiwa terjadi, satu jandras melanda kawasan tersebut selama 3 jam. Hingga kini, petugas terus melakukan pencarian korban hilang. Korban tewas dan luka juga sudah dievakuasi ke rumah sakit di Dolok Sanggul. Untuk sementara, para warga desa yang rumahnya hancur diterjang bebatuan longsor masih ditampung di kantor Camat Bakhti Raja. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!